saya udah hampir gak sadar posisi saya hampir 20% saya memata melek itu yang saya liat seperti surutan rokok jadi melenting sebesar-besar ini itu panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kewatnakal ofisial sebelumnya kami tim mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel kewatnakal ofisial dan kami juga mohon maaf karena kami sudah lama tidak upload karena ada kesibukan yang memang harus kami kerjakan seperti biasa kewatnakal menghadirkan narasumber yang akan menceritakan bagaimana kisah misteri yang dialaminya dan ini kisah-kisah nyata yang beliau alami saya kasih gambaran sedikit bahwa yang beliau alami adalah pernah disantet sehingga badannya melepuh seperti kerjakan bagaimana keseruan ceritanya langsung saja di atas menunjukkan Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa? dengan Bayu oke siapa Mas Bayu ini yang mau diceritain sama teman-teman kisah misterinya gimana ceritanya ini kisah nyata saya saya mengalami dulu pada tahun 2007-2008 saya mengalami kena santet oke kena santet tapi sebelum dilanjutkan kita ngerti teman-teman dulu jangan lupa klik tombol subscribe-nya bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui info-info terbaru dari pembantakan ofisial kita simak lanjut ceritanya dan cerita pun dimulai jadi kejadian begini saya dulu tahun 2003 ibu saya kan binah ke daerah Depok maaf saya gak bisa sebut ya oke daerah Depok untuk ke-23 tepatnya tadinya dari Cibubur kita binah ke Depok di Depok ini kita belilah di lokasi itu sebesar 1 meter oke itu kondisi memang daerah situ masih sedih banget kita masih waktu di posisi saya itu masih di Jawa karena saya sekolah dulu di daerah Jawa setelah itu dibangun lah itu rumah sudah ada bangunannya sebetulnya sudah terbangunannya saya bangun rumah kondisinya semua dibangun di renof total di renof total jadi yang lama kita rumpuin kita bangun kondisinya disana itu belakang itu itu ada rumah ada rumah-rumah warga warga asli warga asli disitu tapi gak tau kan pada saat ngebangun kita buat pantap disitu ukuran kami keluarga kita karena sebelah kami memberikan tanah misalkan 50 cm kita kasih 50 cm buat akses jalan gitu iya awal mulanya kita gak tau itu bakal jadi masalah setelah kondisinya kita bangun ada yang protes beberapa orang protes kenapa dibangunnya semua dibangun semua segini sebetulnya kan gak boleh untuk jalan minta 2 meter ya kita karena udah beli tanah itu gak mau dong karena secara surat itu udah beli semuanya terjadilah konfliksa padahal yang lain juga memang kasihnya 50 cm untuk jalan cuman kita asesnya buat mobil sampai akhirnya di tahun sudah berlanjut beberapa protes tapi kita tetap masalah dan kita berjalan pakai lah dari daerah ada protes juga kenapa bangunnya dari rumah kita gak mau dong yaudah karena memang sudah biasa bangun rumah dengan tukang-tukang yang kita pilih awal mulanya terjadinya dari situ jadi pada saat setelah sekimpunan waktu sebetulnya tetangkan itu dari situ saya cerita mas Bayu itu kemarin saya ngomong-ngom di depan rumah tengah malam melihat bola api di rumah bola api ini angkat rumah bola api pecah semuanya pecah semuanya jadi terlihat seperti bola api teban ke rumah pecah tapi keluarga kita yang berpikir bahwa itu semua baik-baik aja kita akan langsung hujan sama orang apa segala macem yang berarti masih sehat kita masih bisa kerja masih bisa berjalan segala macem gak lama kemudian pada saat 2007 saya ingat pada pukul 3 pagi saya sedang posnya tidur tidur saya bermimpi posnya mimpi saya tidak melihat sekaranya saya mau lihat bola api itu mukul badan saya terbang saya masih tidur pokoknya itu gak hantum langsung dan itu rasanya panas saya sampai saya bangun waktu tidur apa mungkin saya merasa meriah atau sakit badan saya menggigil panas semuanya gak apa kemudian saya mencoba tidur lagi ingat saya jam 4 pagi saya setelah tidur lagi itu mimpi yang sama ke saya kejadian yang sama kejadian yang sama mimpinya masih sama itu buang api ngayang di badan saya dan pecah di badan saya selasa kebakan langsung saya teriak waktu itu astagfirullahaladzim aduh buah kena nih buah kena saya ingin kita saya teriak ibu saya bangun waktu itu kenapa baik kenapa baik saya gak tau saya mimpi karena tembola api saya minta kerok sama ibu saya waktu itu dikerokin diurutin segala macem saya masih agak enak badan saya setelah agak enak saya tidur lagi tidur lagi dalam setengah 6 mimpi orang-orang seperti itu tiga kali tiga kali saya ingat waktu itu posisi saya kerja saya masih di tanggara saya harus berangkat pagi jam 6 pagi saya harus berangkat kerja akhirnya saya berangkat kerja mandi bersih itu posisi badan saya udah gak tangguan karena mereka tangguh saya kerja baru setengah bulan disitu takutnya saya dibilang mangkir saya mau izin pun gak berani saya berangkat lah bersama teman saya setelah di sampai di tangeran itu sekitar jam 8 setengah ambil jam 19 itu posisi badan saya udah gak tangguan panasnya tinggi rasa badannya seperti panas yang menggigil akhirnya saya bicara ke teman badan gue enggak enak kacau nih badan gue kalau saya enak gue kenapa-kenapa antri gue balik ya oke kata dia pagi saya briefing dengan atasan setelah briefing saya izin dengan atasan kondisi badan saya udah gak enak udah gak berat waktu itu saya bilang sama teman saya yang tolong antrinya gue ke rumah ini udah gak karun udah aneh nih badan yaudah saya bawa pulang dan di jalan saya suka pingsan teman saya waktu itu bawa motor dari tanggerang sampai ke depok saya perlu keceng karena deh karena saya takut jatuh juga itu itu sadar-sadar posisinya bener ya bener ya gue kena sesuatu yang enak bener-bener sakit yaudah akhirnya saya pulang sampai ke rumah itu pasti merasakan sampai ke rumah itu sekitar udah jam 1 siang sama ibu saya makan yang banyak dikasih obat segala macem tapi saya gak tahu ada feeling yang ini lain ini lain apakah nyambung sama mimpi apakah benernya nyambung gak sama mimpi saya apakah sesuatu bener-bener sakit atau tidak sakit lalu ibu saya sholat beliau isi sholat dia bilang tungguin ya coba mama takut kamu udah kenapa sampai jam 5 sore jam setengah 6 saya udah hampir gak sadar posisinya hampir 20% saya memata melep untuk melep itu yang saya lihat di badan saya maaf ya istrinya seperti sulutan rokok menepuh menepuh jadi melenting sebesar-besar ini itu kalau berjalan di air tapi itu panas saya ingat yang paling banyak itu di bagian sini sampai di sini di kaki di paha di tangan ini agak sedikit tapi di bagian sini keinget waktu hantar menang api lalu kata ibu saya aduh bagaimana ya karena dia was-was-kawatir dia bisa sobat tanya dengan keluarga yang dituarkan ada keluarga beliau ini gimana si bahan kenapa ya tolong dilihat tolong dicek karena beliau was-was-kawatir sepuluh seorang ibu yaudah akhirnya bilang ke ibu saya kamu sekarang mandi hadat besar sarannya mulai dari maghrib sholat hajat sholat 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 maghrib kamu bukan al-kuran bacanya sih 41 balik 41 balik lumayan itu yang ibu dapet ya itu ibu dapet itu itu posisi saya udah udah gak ya sekitar 20% saya mulai matanya cuma mulai 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 ini alam ini alam jadi saya seperti antara pindah alam balik lagi melihat pindah alam balik lagi dan saya ingat di waktu itu setiap saya mampir matap itu agak lama misalkan gitu seperti ada orang yang ketawa-tawa wah mati lo mati lo mati lo mati lo lu harus mati karena keyakinan mungkin ya dia baca dia jalankan dan itu aneh banget pada saat saya kondisinya ditidur beliau minggu saya tiduran depan saya buka 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 saya baca dia buat kayak lidi bikin 10 10 10 itu buat ada beberapa kali terus dia baca dia baca dan seingat saya nih yang aneh yang aneh buat saya masa setiap dia baca semakin baca semakin baca semakin baca itu di dinding rumah kamu di sekeliling dia nomor puluh puluh sebesar segini sebesar segini kanan dan kalau orang kira-kira pacet yang berlentir itu sebesar segini itu gak membentuknya ukurannya gak dan ada juga kodok jahe yang loncat jauh itu ada satu atau dua loncat terus loncat terus tapi dia terus baca 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 pokoknya mungkin berisiknya anak saya harus pulang karena melihat saya sudah kondisi tidak sadar akhirnya saya ingat banget jam setengah 2 pagi beliau selesai beliau tutup setelah 41 balik dan alhamdulillah saya melihat buka mata saya ngapung ini mah ada apa sih saya tanya mah ada apa sih kamu hampir mati ada yang gak suka menggolok kita ada yang gak suka menggolok kita sekarang kamu ke kamar mandi ada apa sih kamar mandi kalau mandi saya masih menggunakan baju yang sebelumnya yang sebelumnya masih kerja itu saya yang terganti saya pakai baju dipakai saya duduk seluruh jongkok disirat mulai dari kepala saya sampai semua sampai kaki saya seperti sayatan seperti seperti yang masih basah saya kena sayat sayatan sampai saya nangis kondisi sekarang kamu buka baju kamu masukin dalam plastik masukin dalam plastik ibu saya ke depan rumah langsung dibuang bajunya mungkin karena emosi dia saat itu dia marah saya diapakan bila cuma mengucap saya gak pernah jahat sama orang saya gak mau niat jahat sama orang saya gak mau apapun saya gak pernah pesan seperti ini silahkan anda makan sendiri apa yang anda buat silahkan silahkan anda diima apa yang karma yang anda buat alhamdulillah ya istilahnya mungkin saya bilang saya masih beruntung masih diselamatkan apa segala macem buat saya itu beberapa keberuntungan yang luar biasa dan anehnya anehnya besoknya bukan besoknya paginya 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 itu sekitar jam 7 jam 8 ada berita hal yang iya entah itu kebetulan atau tidak namanya usia tapi kalau dicocokin ada sangut pautnya atau kejadian itu mungkin ada sangut pautnya kejadian itu dan itu buat saya luar biasa banget karena yang saya rasakan itu diantara alam saya melihat ruangan di rumah terus saya pergi lagi dan melihat orang tujuan itu aneh oke mati loh mati loh mati loh gampangnya pada saat masih sakit menjiduran merempkan kegambar orang 7 orang maaf banget maaf banget yang saya menanya dari orang yang ada di gambaran itu apakah yang meninggal itu ada diantaranya dari 7 orang ada 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 berapa orang dua orang berarti masih ada 5 yang masih hidup sampai sekarang 4 sekarang yang gak ada 3 di hari itu meninggal 2 oke mudah-mudahan dengan ibaratnya cerita seperti ini Allah kasih hidayah buat dia buat dia apa-apa biar kita juga bisa ke depannya lebih baik lagi setelah itu setelah kejadian itu gimana setelah sebetulnya itu enggak enggak berarti sampai di situ dia oke itu cuman salah satunya setelah perjalanan itu sekitar satu bulan berikutnya itu pun sama kondisinya karena saya memang orang yang suka gadan ya tapi kondisinya saya lagi nge-tech dan saya ngelkok di teras lupa teras kita kan tinggi agar kita tinggi dan waktu itu normal tuh ada makhluk masuk depan-depan saya saya benar depan-depan dengan dia ini ada maksud apa eh kamu apa bentuknya bentuknya berbulu tinggi matanya merah dan itu saya tahu itu bukan yang baik karena mungkin saya jujur ya kalau memang hari ini saya harus sudah ikhlas yaudah saya ikhlas saya ngomong sama makhluk itu saya ngomong itu mau makan dari mana dari kepala dari tangan apa dari kaki silahkan pilih kalau memang sanggup tapi saya berpulang lalu ini bukan karena kamu yang hebat saya ngomong itu bukan karena kamu yang hebat tapi kontrak saya memang sudah habis di dunia saya sama ngomong itu dan saya ngeliat ekspresi makhluk itu saya baru liat ngeliat jin itu keliatan bodoh sekali tapi karena saya menangkannya bukan karena kontrak saya mesti Allah sudah baik emang waktunya sudah puan itu jin sangat bodoh sekali itu dia pengaruh akhirnya pergi lagi tapi setelah itu berlarut kondisi kita keluarga kita udah gak sakit segala macam alhamdulillah jadi memang benar-benar pengalaman yang apa yang gak bisa dilupain ya memang dirasakan dan juga orang lain melihat nyata keluarga yang anehnya setelah saya jam setengah gue itu saya bangun melentik itu pada saat posisi tadinya itu banyak dan beberapa keluarga juga melihat itu seperti cacara ya sebetulnya cuman saya minta ampun pada saat paginya dan itu baru menyesut nololnya cepat tapi jilainya juga cepat jadi memang menjari tambah kita ada keyakinan kobraznya memang mungkin karena ini karena kalau normal melepuh seperti itu itu kan gak mungkin cepat jilain biasanya sengguh tapi kondisinya cepat dan besoknya di hari itu besoknya saya isi besoknya lebih satis jadi semua itu tadi cerita dari mas bayu masalah beliau dulu pernah disantai ya kalau kita pikir kondisinya memang sangat sangat serem sangat mencekam dan memang benar-benar bahaya sampai menepuh ya sampai benar-benar ya bukan mas bayu aja yang melihat dan merasakan luarnya juga tahu itu kan saatnya biasanya kita bahas bab pesugihan jadi kita memang ada konten-konten yang memang membahas bab pesugihan siapa tahu nih mas bayu ada ada juga serius tapi saya menurut ya teman-teman ada bonus ceritanya jadi memang mas bayu ada cerita juga masalah bab yang menyangkut pesugihan bagaimana ceritanya nanti kita bisa dengerin langsung dari mas bayu ceritanya gimana ceritanya langsung saja kita dengerin cerita dari mas bayu masalah bab pesugihan jadi gimana mas ceritanya aduh gimana saya sih gak bisa bilang itu antara pesugihan atau bukan ya cuma saya masih gak mau berpikir jeleng apa segala macam kejadiannya waktu itu 2010 2010 2010 saya tuh kenal sama adalah orang bisa katanya orang bisa saya waktu itu posisi masih muda ya bisa ditawarin baik disini kamu mau gak punya duit namanya orang kamu kamu ikut saya oke tapi kamu harus menjalankan ada ritual jadi dikasih tahu itu harus ritual dulu saya berpikir waktu itu benar benar tapi yakin gak dapet tweet saya bilang gitu saya gak berpikir hal buruk bahwa gimana gimana lah udah lah jalanin aja namanya polisi masih pengen nyari itulah bodo amat kalau kemudian besok dateng ke depan saya kata dia malam jumat sanggup kamu iya saya bilang sanggup tapi kamu berani kata dia ya saya oke oke aja kan duit oke tapi jauh dalam pikiran saya kalau itu yang aneh-aneh oke akhirnya setelah saya datang ke rumahnya itu sudah ada di nampan itu ya biasa ada 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 susu ada rokok rokok lison mungkin apa ya namanya ini buat apa saya bilang itu ini buat salah satu syarat ada kembangnya juga oke lah buat saya jalanin aja dulu saya dikasih tempat nanti kamu di tempat itu ruangan itu terus saya sendiri saya buat gitu wah itu mulai deg-degan arti saya benar enggak benar enggak nih katanya gini syaratnya kamu baca ada di baca cuman modelnya baca itu kayak bahasa dulu mungkin saksekerta ya saya kan lurutin aja ya iya 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 tapi kamu berani ditanya lagi ya berani saya bilang gitu udah kan dateng kondisinya misalnya hiot apa apa iya kayak dupa gitu yang wangi itu dibakar saya bakar aja itu saya enggak boleh sakit putus hijot itu sudah pendek bakar lagi sampai mati disini berapa banyak saya baca apa yang disuruh mulai dari jam 11 malam kita udah setara tuh kelumnya dikasih tahu bahwa nanti jam sengah sabb antar jam sengah sampai jam tiga kalau itu nanti akan datang pada saat dia datang kamu bilang jangan sebanyak banyak sebut aja angka 5 miliar soalnya sebarang banyak nanti kamu kurang menemui sampai begitu jadi tambah setan lagi apa iya beneran apa enggak yaudah saya duduk saya jalan itu waktu itu saya ada 6 orang saya satu sendiri 5 di mantau saya kondisinya sudah saya makan dan beneran setengah satu nomor makhluknya nomor tapi gini maksudnya diluar itu bunyi kelopakan sayap sayap tapi gede banget dan itu dia kayak kena entah kayak dadaunan gitu ini kalau kalau lawan saya bilang gede banget ini kan kedengar ada semua di ruangan kita yaudah gak lama kemudian kan itu ada cahaya masuk dari ventilasi selah-selah itu masuk dari depan saya persis muncul belum kayak bayangin tapi gak jelas pokoknya kayak mau saya ngomong saya pengen ngomong itu gak lama akhirnya tapi hilang itu ada yang belum bisa dijalankan ada yang ngurang kebisahannya wah saat itu kurang apalagi besok berarti malam kita jalani lagi tapi ada harus dibaca oke kamu ajak teman waduh siapa yang mau saya bilang begini ya kalau berani kalau berani akhirnya saya ada tuh apaan mas katanya lu mau duit gak wah duit mau tapi sepan aja doyang manusia terus akhirnya dia mau akhirnya dia mau cuma saya nanya ke dia lu berani gak ngapain lu pokoknya jalanin aja ada ritual kalau berani lu bisa dapet duit lu akhirnya saya masih mikirnya buat main-main aja lah masalah itu gak pikir panjang mikir panjang akhirnya besok malam jumat lu ikut sama gue oke akhirnya saya pertemukan nah itu agak lebih banyak tuh persoal minat saya 2 dari yang sana 10 12 orang 12 orang oke dan di titipan adakah gitu ada yang harus dia baca juga ini temen kamu bisa baca ini oke dong makanya makanya lu berani gak wah ada apa udah baca aja saya juga baca tuh baca 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 terus sama persis kayak dalam jumat sebelumnya ini kan kita selang seminggu selang seminggu saya baca dia baca dan dia tuh udah pendek saya bakar lagi kata dia kok dibangarin lagi sih pokoknya gak boleh putih syaratnya oke baca 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 gak mas 51 itu ada mahluk loncat loncat masuk masuk ke ruangan nah ini saya nih posisinya nah sebelah sini temen saya nih nah itu nah itu nah itu posisinya begini ngeliatin sambung ngeliatin nah kesin gak kesin anehnya aneh banget dia ngantuk jadi sebenarnya saya berbic mas 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 yang dilihat makhluknya gimana kita berdua melihat bentuknya bentuk hitung gede itu dia duduk silat tapi akhirnya hampir enak 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 lafon oke saya ngomong sama dia tapi gue ngantuk katanya dia lu jangan tidur lu saya jangan tidur kalau lu tidur lu dimakan dia mau tidur dia mau tidur lu dimana malah dia mau tidur ah yang bener dia makin gemeteran mulanya tuh bunyi yang kayak minggu sebelum lagi yang kata saya waduh itu mah itu makin gede makin dekat dan itu sekarang dia ngapakin makin jelas makhluk tapi kayak ada tanduk cuman sebesar yang disebelah temen saya dan badannya mengkilat berarti dua ada hitung cuman bentuknya kalau ini kan gudu kalau ini malah saya udah mulai ngerti itu gak bener bahan saatnya kudih juga maaf mati dapati saya dan anehnya lagi saya menurut setelah saya keluar itu yang di luar itu cuman tiga yang yang sisanya sembilan kesiret tujuh kesiret tidur tidur saya jadi jadi ayo saya ngomong itu yang membuat saya taget tau-tau dari pelfon buka kaki ini hilang dari semuanya itu ukuran yang besar banget astagfirullah jim jadi sepelakon itu juga sepelakon cuma sebeti saya nolong ini ini tret langsung batal langsung langsung emang batal enggak benar ini kalau emang jadi saya emang atau emang saya kurang ajar nih ya kalau jadi juga menikmati enak juga sih berarti konteksnya jadi mau ditumbang gitu mungkin mungkin buat saya kalau perjanjian jadi gitu serta saya diajar itu enggak benar akhirnya ngomong segitu saya tereak dengan spontan lagi astroloji batal enggak ada ini luar akhirnya saya dobra itu bentuk dari kiri depan saya tolong itu itu kalau saya menjiri kakinya itu yaudah akhirnya saya batal saya pergi amanya pulang pulang setelah itu alhamdulillah kita sih enggak ada efek apapun cuma saya enggak tahu dia keluar dia ada seperti apa gitu enggak enggak dengar kabar karena kan kalau yang namanya subjet itu pasti ada ember-embernya kalau dibatalkan gitu iya 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 cuma saya enggak berani mengaikkan dengan kondisi memang ada efeknya tapi ada kejadian setelah itu ada kejadian setelah itu apa kejadiannya meninggal kuncennya atau anak keluarganya anak keluarganya meninggal berarti memang besurihan ini memang mengharuskan adanya tumbang seperti konten-konten kita sebelumnya yang enggak dibahas kalau untuk besurihan namanya besurihan itu pasti ada tumbang tapi kan hasilnya juga enggak ada secara iphone ini enggak ada yang meningkat kalau saya enggak tahu efek yang mungkin itu efek yang dirasakan tapi buat saya pengalaman luar biasa itu buat saya dan saya udah enggak mau coba-coba kayak gitu lalu ampun jadi balik lagi dari yang pertama tadi yang konteksnya adalah disantep karena perselisihan masalah tanah untuk jalanan ada perselisihan disitu dengan warga asli disitu Alhamdulillah Mas Bayu juga sampai sekarang masih alokasi kesempatan untuk hidup dan juga mudah-mudahan jikalau memang benar yang bersangkutan dulu mengirimkan hal-hal yang kurang bagus kalau masih ada yang dikasih kesempatan untuk hidup ya endang coba ya biar ada kehidupan yang tidak sehat tidak sehat tidak usah yang kemarin gimana untuk yang kesulihan ini ya serem mudah pasti lucunya juga ada dan pastinya bisa belajaran buat kita semua jadi kalau menurut Mas Bayu pesen-pesennya apa yang buat teman-teman semua masalah yang mungkin santai atau kesulihan pesen-pesennya apa kalau pesen-pesennya saya kembali sampai detik ini masih hidup saya alhamdulillah hati yang penting saya cuman mikir baik-baik aja ke orang saya pengen balik pas orang pengen semoga saya selalu pengen dijaga gitu semoga yang tadi abang bilang buat mereka semoga dibukakan kita berdua baik jadi mungkin teman-teman itu yang bisa dibagikan sama Mas Bayu perihal pengalaman fisik yang beliau alamin kita ambil baiknya kita ambil manfaatnya dan tinggalkan yang jelek-jeleknya kurang lebihnya mohon maaf kami tobat naga ofisial mohon amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi wabarakatuh berubahmatullahi wabarakatuh